Assalamualaikum apa kabar teman-teman semuanya berjumpa lagi di channel Andre Petualang di video kali ini saya akan merekomendasikan beberapa tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika kalian berada di Bandung mari tonton videonya sampai selesai jika bermanfaat silahkan like, komen, subscribe dan tidak lupa nyalakan tanda loncengnya ya agar tidak ketinggalan informasi wisata berikutnya untuk tempat wisata yang pertama yaitu Kawah Putih tempat wisata ini berlokasi di Jalan Raya Ciwidei Patengan, KM11, Bandung, Jawa Barat buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore untuk fasilitas yang ada di Kawah Putih Ciwidei, Bandung ini diantaranya toilet umum, angkutan ontang anting, musola, warung makan, guide lokal, shelter, dermaga ponton, skywalk, sunan ibu, dan spot foto untuk tiket masuknya sendiri yaitu sebesar Rp28.000 per orang tempat wisata yang kedua yaitu Ranca Upas tempat wisata ini berlokasi di Jalan Raya Ciwidei Patenggang, KM11, Alam Endah Ciwidei, Kabupaten Badung, Jawa Barat untuk aktivitas yang bisa dilakukan di tempat ini yaitu yang pertama bermain dengan rusak di penangkaran rusak yang kedua berkemah di Ranca Upas yang ketiga berenang di air panas yang keempat wisata outbound di Ranca Upas dan ada lagi yang lainnya seperti saddleways bridge, area bermain anak, battle archery, berkuda, horseback archery, pre-wedding, video shooting, dan lain-lain untuk harga tiket masuknya yaitu sebesar Rp25.000 per orang dan untuk tiket masuk camping yaitu sebesar Rp40.000 per orang tempat wisata yang ketiga yaitu Dusun Bambu tempat wisata ini berlokasi di Jalan Kolonel Masturi situ Lembang, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam untuk aktivitas dan fasilitas di tempat ini diantaranya Eagle Camping Ground bersepeda di alam olahraga jogging bermain balad lodaya untuk anak dan terdapat juga tempat makan diantaranya wisata kuliner di Kape Burangrang menikmati suasana resto di Lutung Kasarung lesehan di Bambu Gazebo Saung Purbasari untuk harga tiket masuk di tempat wisata ini yaitu sebesar Rp25.000 sampai Rp30.000 per orang tempat wisata yang keempat yaitu tempat wisata ini berlokasi di Jalan Dr. Setia Budi nomor 293-295 Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat untuk daya tarik dan aktivitas di tempat wisata ini kalian bisa berfoto di area indoor dan outdoor untuk tiket masuknya weekday Rp55.000 dan weekend Rp75.000 per orang tempat wisata yang kelima yaitu Kampung Tulip tempat wisata ini berlokasi di Jalan Ciwastra nomor 17 Rancasari, Bandung, Jawa Barat buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore untuk aktivitas dan fasilitas di tempat ini yaitu yang pertama Taman Bunga Belanda kemudian terdapat spot foto khas Belanda foto kostum di Kampung Tulip menaiki perahu dayung galeri sabi cik rapi ikan dan permainan anak untuk harga tiket masuknya yaitu Rp10.000 per orang lokasi wisata yang keenam yaitu Lereng Anteng tempat wisata kuliner ini berlokasi di Kampung Jalan Pagermaneh, RT3, RW7, Pagerwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat di sini kalian bisa berkuliner sambil melihat pemandangan yang indah karena letak tempat makannya berada di atas tebing untuk harga tiket masuknya gratis dan harga menu makanannya pun terbilang cukup murah yaitu dimulai dari harga Rp15.000 sampai Rp50.000 tempat wisata yang ketujuh yaitu Stone Garden, Citatah tempat wisata ini berlokasi di Citatah pada larang kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat buka setiap hari dari Senin sampai Minggu jam tujuh pagi sampai jam enam sore tempat wisata ini disebut juga taman batu pada larang karena di sini banyak terdapat batu-batu yang tersusun secara alami konon katanya bentuk batu-batuan yang ada di Stone Garden ini tersusun secara alami disebabkan oleh danau yang sangat luas di jaman purba dahulu jika kalian berkunjung ke tempat ini jangan lupa untuk berfoto-foto karena lokasinya cocok dan untuk foto-foto Instagramable untuk harga tiket masuk di tempat wisata ini terbilang cukup murah yaitu sebesar 12.000 rupiah per orang dan untuk harga tiket camping yaitu sebesar 20.000 rupiah per orang tempat wisata yang ke delapan yaitu Tebing Keraton tempat wisata ini berlokasi di Lembang, Ciburial, Cimenyan, Bandung Barat, Jawa Barat buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk aktivitas wisata di tempat ini meliputi berfoto berlatar jurang dan bukit menikmati sunrise dan sunset di atas tebing berkemah trekking menuju bukit bersepeda bermeditasi menikmati hamparan pinus dan ada fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah kamar mandi dan banyak juga warung yang menyediakan beraneka ragam makanan dan minuman untuk harga tiket masuk ke tempat ini yaitu 12.000 rupiah per orang nah cukup murah kan yuk kita berkunjung ke tempat ini tempat wisata yang kesembilan yaitu Sang Hyang Hulut kolam alami yang indah di tengah-tengah tebing tiket masuknya sebesar 20.000 rupiah tempat wisata yang kesepuluh yaitu Curug Jagapati disini kalian bisa menikmati pemandangan alam air terjun yang indah harga tiket masuknya yaitu sebesar 10.000 rupiah per orang tempat wisata yang ke sebelas yaitu The Lodge Maribaya tempat wisata ini berlokasi di Jalan Maribaya nomor 149 252 RT3 RW15 Bebakan Gentong Cibodas Lembang Jawa Barat buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Aktifitas dan fasilitas di tempat ini yaitu meliputi hotspot foto yang unik balon udara git bike gantole ayunan skywing skytree dan bambu tempat camping wisata kuliner dan lain-lain untuk harga tiket masuk ke tempat ini yaitu sebesar 50.000 rupiah per orang tempat wisata yang ke-12 yaitu Trans Studio Bandung tempat wisata ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 289A Cibangkong Pucamatan Batu Nunggal Kota Bandung Jawa Barat ada banyak wahana di tempat ini yaitu Vertigo Kinci Raksasa Racing Coaster Dunia Line The Ride Transcar Racing Ocean World Sky Center Dunia Anak Kong Klein Pemburu Badai Super Heroes Negeri Raksasa Pulau Lilliput Trans City Theater dan lain-lain untuk harga tiket masuknya yaitu weekday 200.000 rupiah dan weekend 300.000 rupiah per orang tempat wisata tempat wisata yang ke-13 yaitu Bird Pavilion tempat ini berlokasi di kawasan Pramesta Resort Town yang merupakan kawasan resort bertarab internasional di Bandung Utara buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore untuk fasilitas Bird and Bromelia Pavilion ini diantaranya yaitu spot foto yang menarik restoran dengan menu yang lengkap lahan parkir toilet dan dilengkapi juga dengan wisata alam dan kebugaran serta wisata pertanian dan berkebun untuk harga tiket masuknya yaitu weekday 35.000 rupiah dan weekend 50.000 rupiah per orang tempat wisata yang ke-14 yaitu Upside Downward Bandung tempat wisata ini berlokasi di jalan Bagus Ramin nomor 29 Lebak Gede Coblong Bandung Jawa Barat buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam untuk fasilitas yang ada di tempat ini meliputi spot foto yang unik atraksi furniture yang terbalik dan terdapat pula fasilitas umum lainnya seperti kantin toilet tempat ibadah dan lain-lain untuk harga tiket masuknya yaitu dewasa 100.000 rupiah per orang dan untuk anak-anak 50.000 rupiah per orang tempat wisata yang ke-15 yaitu Tab Soban tempat wisata ini berlokasi di jalan baru Laksana nomor 75 Pagerwangi Lembang Bandung Barat Jawa Barat buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam Tab Soban adalah salah satu restoran di punclut Bandung yang menawarkan suasana makan di alam terbuka disini kalian bisa berkuliner di lereng bukit sambil menikmati pemandangan indahnya kota Bandung untuk tiket masuknya gratis dan untuk harga menu makanannya yaitu kisaran 19.000 rupiah sampai 35.000 dan untuk harga menu minuman yaitu di kisaran 19.000 rupiah sampai 29.000 rupiah untuk tempat wisata yang terakhir yaitu Puncak Bintang kawasan wisata ini berlokasi di Cemeninan Bandung Jawa Barat buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore ada pun untuk daya tarik dan aktivitas wisata di tempat ini yaitu meliputi memandang landscape dan menikmati sunset menikmati indahnya malam kota Bandung di puncak bintang menyusuri hutan pinus dan terdapat juga dermaga bintang disini juga kalian bisa berkemah dan paginya kalian bisa menikmati sunrise di patahan lembang dan tersedia juga fasilitas umum lainnya seperti toilet musola tempat makan tempat parkir dan lain-lain untuk harga tiket masuknya yaitu sebesar 15.000 rupiah dan untuk harga tiket masuk camping yaitu 25.000 rupiah terima kasih telah menonton video ini sampai selesai sampai ketemu lagi di video info wisata berikutnya terima kasih telah